Sementara itu harga daging sapi di pasar kota gede Yogyakarta terpantau masih stabil. Saat ini harga daging kualitas pertama masih di harga 140 ribu rupiah per kilogramnya. Harga ini masih sama dengan harga sebelum Ramadan. Pedagang menyebut kenaikan harga biasanya terjadi pada menjelang lebaran. Meskipun belum ada kenaikan harga namun ada daya beli masyarakat justru menurun. Hal itu dikarenakan sebagian konsumen adalah pelaku usaha catering yang tidak berjualan pada bulan Ramadan. Bagaimana pantauan harga daging sapi saat ini? Sudah ada rekan kami Selia Alexandra di Pasar Rangomangun Jakarta Timur dan Danita Riyadini di salah satu pasar di Yogyakarta. Kita terlebih dahulu ke Selia. Selia bagaimana pantauan harga daging sapi di sana? Ya Yomi dan juga Pemirsa biasanya kalau kita memasuki bulan suci Ramadan ini kita bahagia biasanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Namun Yomi menyambut bulan suci Ramadan ini juga membuat isak pada masyarakat dikarenakan bahan-bahan pokok makanan ini juga cenderung naik daripada harga sebelumnya. Dan dikatakan juga harga dari daging sapi ini naik tidak seperti biasanya. Maka saya hari ini langsung memantau di Pasar Rangomangun Jakarta Timur untuk melihat bagaimana harga dari daging sapi di Pasar Rangomangun Jakarta Timur. Kita akan tanyakan pada pedagang di samping saya. Apakah ada terjadi kenaikan harga atau sama dengan harga-harga sebelumnya? Coba kita tanyakan. Halo Mas, boleh minta paksinya sebentar? Boleh, boleh, boleh. Dengan Mas siapa? Bapak Zainuddin. Mas, ini kan daging sapi harganya naik nggak sih sekarang? Ada kenaikan dari 3 hari sebelum puasa ya. Dari tadinya 130, sekarang 140 sampai 150 per kilogram. Itu yang daging yang kelas premium. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini kan kalau isunya dikabarnya di tahun ini karena impor daging yang lama atau sedikit nih komoditas impor daging di tahun ini. Apakah ada perbedaan kalau tahun sebelumnya gimana kenaikannya? Sama aja sih. Sama aja. Pokoknya prinsipnya kalau barang sedikit pasti harga melonjak. Itu aja. Jadi pemerintah harus ikut dalam stok pangan. Itu aja. Kalau istilah stok pangan tercukupi pasti harga stabil. Apa sih yang menjadi harapan para pedagang daging sapi di pasar saat ini? Yang diharapkan? Pokoknya kalau menjelang lebaran ini stok daging tercukupi, harga stabil, kalau bisa jangan naik. Itu harapannya. Kita sih pedagang tergantung dari harga sapinya. Harga sapi naik ya kita naik. Nggak, nggak semenang-menang kita sapi tidak naik, kita naikin. Nggak, kita tergantung dari bahan pokoknya, sapi hidupnya. Terjadi kelangkaan nggak saat ini untuk daging sapi sendiri? Katanya sih untuk stok agak sulit. Jadi katanya stoknya agak kurang, dijagal-jagal juga pada stok pada habis. Terima kasih, terima kasih selamat, selamat berdagang kembali. Ya Pak Pirsa tadi seperti yang kita tanyakan kepada para pedagang di sekitar sini, bahwa memang terjadi penurunan harga, eh penaikan harga maksud kami, dari yang sebelumnya Rp130.000 saat ini menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga ini bisa diketahui bahwa kabarnya, dari asosiasi pengusaha impor daging, bahwa saat ini komoditas atau bahan impor yang ada di Jakarta saat ini yang sepertinya dibutuhkan sebanyak Rp25.000 sampai Rp30.000 ton, ini tersedia hanya sebanyak 25% atau sebanyak Rp7.000 ton saja. Ini yang menjadi kabarnya akan ada kenaikan harga seperti tadi, dan juga nantinya kelangkaan daging sapi. Sementara demikian, Yomi. Terima kasih, Celia. Dari Jakarta, Pemirsa, kita ajak Anda ke Yogyakarta. Ada Danita Riyadini di sana. Danita, bagaimana pantauan harga daging sapi di sana? Apakah betul masih stabil? Ya, Omie juga Pemirsa, betul sekali pantauan kami di Yogyakarta untuk harga daging sapi hingga hari ini masih stabil atau belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Kami mantau dan tadi berbincang dengan para pedagang di Yogyakarta menyebutkan harga daging sapi saat ini masih berada di Rp140.000 per kilogramnya untuk kualitas pertama atau kualitas satu. Dan daging sapi yang mereka jual atau para pedagang jual ini merupakan daging sapi lokal yang berasal dari wilayah Gunung Kidul Yogyakarta. Selain daging sapi, kami juga memantau harga-harga kebutuhan pokok yang justru mengalami kenaikan Pemirsa dan ada juga cabai yang kebalikannya ataupun mengalami penurunan harga. Untuk cabai Pemirsa, kalau sebelumnya mencapai Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya saat ini turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ini untuk cabai pedas atau cabai merah kecil yang pedas. Sementara untuk harga minyak juga mengalami kenaikan Pemirsa kalau sebelumnya ini Rp15.000 per liternya. Hari ini kami memantau dan berbincang dengan pedagang di pasar Yogyakarta atau khususnya di Kiwangan kota Yogyakarta ini berkisar antara Rp16.000 hingga Rp17.000. Sementara untuk telur juga mengalami kenaikan Pemirsa saat ini berada di harga Rp32.000 sebelumnya atau sebelum hari Ramadan ini atau bulan puasa ini berada di angka Rp29.000 per kilogramnya. Selain terul juga sayur-mayur juga mengalami kenaikan Pemirsa rata-rata kenaikannya itu berada di angka Rp3.000 per kilogramnya. Dan para pedagang menyebutkan untuk kenaikan harga sembako dan juga sayur-mayur ini diakibatkan karena stoknya yang masih sedikit sementara permintaan masyarakat di bulan Ramadan ini terus mengalami kenaikan. Yaomi Fitri. Terima kasih Danita dari Yogyakarta dan sebelumnya Daselia dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.